Baiklah, kita sampai di video terakhir untuk materi repeated measures ANOVA. Jadi di tiga video sebelumnya kita sudah belajar rasionalnya repeated measures ANOVA. Kemudian kalian tadi juga sudah dapat penjelasan soal bagaimana cara melaporkannya, cara melaporkannya seperti apa, cara melakukan analisisnya, step by stepnya juga seperti apa. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah merencanakan jumlah sampel. Jadi berapa banyak sampel yang harus kita rekrut untuk melakukan pengetesan hipotesis dengan asumsi-asumsi tertentu. Jadi kalau kita lihat dari hasil uji hipotesis yang tadi sudah kita lakukan, itu ternyata dapat kita simpulkan bahwa musik klasik itu sangat efektif, meningkatkan durasi membaca pada 100 ekor kucingnya Alfonso. Nah, Alfonso juga punya peternakan kelinci, jadi dia juga ingin mencoba hal yang sama pada kelinci-kelincinya. Tapi dia bingung berapa banyak kelinci yang harus saya jadikan kelinci percobaan. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan tentu saja dalam penelitian kuantitatif, kita mesti punya direction yang jelas gitu ya, direction yang jelas soal kita ini mau nyari apa sebenarnya gitu ya. Ya ibarat kalau kita itu mau masak, tentu saja kita harus punya bayangan masakan apa yang mau kita bikin gitu, masakan apa yang mau jadi acuan kita gitu ya, yang mau kita capai dalam pengambilan, dalam proses memasak. Di kuantitatif juga begitu ya, kalau kita mau melakukan penelitian, maka sebelum kita mengambil data, kita juga harus punya direction yang jelas, yang mau kita cari ini apa sebenarnya ya. Nah, jadi Alfonso itu mendeteksi bahwa memperkirakan dia akan mendeteksi ukuran efek yang cenderung moderat, karena mungkin kalaupun dikasih ke kelinci, mungkin efeknya nggak sebesar kucing, karena kucing kan memang bisa dilatih, sedangkan kelinci mungkin agak sulit, sehingga kalau dilihat di pikir-pikir mungkin efeknya tidak sebesar ke kucing gitu, sehingga efeknya moderat. Nah, di sini saya menggunakan Cohen's F, bukan Eta Square, ya. Kalau tadi kan yang keluar memang Eta Square, dan memang lazimnya kalau di Anova itu menggunakan Eta Square. Tapi sekali lagi, efek size itu pada dasarnya convertible ya, jadi dia bisa di-convert dari Eta Square itu di-convert ke Cohen's F, bisa di-convert ke Cohen's D, bisa di-convert bahkan ke Pearson's R, itu juga bisa. Jadi bisa di-convert satu sama lain. Dan ini adalah praktik yang lazim yang digunakan oleh peneliti untuk meng-convert masing-masing efek size ini. Nah, kenapa saya menggunakan Cohen's F? Ya, karena Cohen's F ini adalah default, ya, option default ketika kita menggunakan G-Power. Nah, kalau pakai G-Power, memang yang di-input itu adalah Cohen's F. Jadi kalau kalian misalnya hipotesisnya adalah masih Eta Square, maka itu harus di-convert ke Cohen's F. Nah, bagaimana cara convertnya? Itu ada banyak sekali di internet ya, efek size converter. Kalian googling aja, efek size converter, dari Cohen's F ke Eta Square, atau dari Eta Square ke Cohen's F, itu juga ada. Ya, nanti kalau kalian membutuhkan, nanti bisa saya kasih link-nya. Tapi coba dicari di Google itu biasanya juga cukup banyak kok, efek size converter ya, efek size converter. Ya, jadi dia cenderung moderat, berbeda dengan hasil pelitian sebelumnya, yang tadi efek size-nya besar sekali, karena dia tidak terlalu percaya diri bahwa efek yang sama akan ditemukan pada kelinci. Lalu kemudian tentu saja dia kepingin dia menetapkan type 1 error-nya, dan probabilitas untuk terjadinya type 1 error atau alpha, itu adalah 0,05. Dan kemudian statistical power, statistical power atau betanya itu adalah 0,9. Ini bukan beta ini harusnya, tapi 1 min beta, sorry nanti akan saya ganti. Jadi 1 min betanya adalah 0,9, betanya berarti adalah 0,1. Kemudian karena desainnya sama, desainnya sama artinya dia akan melakukan prosedur yang sama persis, seperti yang dia lakukan dengan kucing. Nah, tetapi respondennya ganti, yang tadinya kucing sekarang kelinci. Oleh karena itu akan ada satu kelompok yang diukur sebanyak 3 kali dalam 3 minggu, jadi sama persis seperti yang dia lakukan bersama dengan kucingnya. Dan kemudian dia menduga bahwa kalau kita mau melakukan perencanaan jumlah sampel, melakukan a priori power analysis, maka kita juga harus menduga korelasi antara pengukuran pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau kalian misalnya mencoba di dataset, kalian coba lihat, sebenarnya korelasinya gimana, Bu, antara pengukuran pertama, kedua, dan ketiga? Kita coba aja. Harusnya kecil, harusnya kecil, karena harusnya kecil, kalau dugaan saya kecil. Kita coba lihat. Ya, korelasinya kecil semuanya di bawah 0,1. Jadi, antara minggu pertama dan minggu kedua adalah kurang dari 0,1, antara minggu ketiga dengan minggu ke-1 juga kurang dari 0,1, minggu kedua juga sama, kurang dari 0,1. Artinya, korelasinya kecil antara minggu pertama, kedua, dan ketiga. Jadi, dia nge-set R-nya adalah 0,01. Kemudian, untuk non-spericity, karena tadi kita lihat non-spericity-nya besar ya. Non-spericity-nya besar. Kalau kita lihat di sini, non-spericity-nya adalah, mauk list B-nya adalah 0,8. Jadi, kita samain aja. Jadi, 0,8. Berarti kita punya ekspektasi bahwa varian atau perbedaan antara individu, ya dalam satu kali pengukuran, dalam satu kelompok, di masing-masing pengukuran, itu besar variannya. Sehingga kemudian, kita tetapkan adalah 0,8. Nah, kemudian, nah ini kita tinggal buka aja G-Power. Kita buka G-Power, dan kita tinggal masukkan aja informasi-informasi yang ada di sini. Jadi, yang pertama kita lakukan, tentu saja, karena ini ANOVA, adalah F, keluarga F ya, F-test. Satu keluarga sama regresi, satu keluarga sama ANKOVA. Jadi, pada dasarnya ANKOVA, ANOVA, itu adalah regresi, sebenarnya. Karena sama-sama tes F ya. Jadi, sebenarnya kalian tidak perlu, sebenarnya kalian tuh belajar satu teknik, yaitu regresi ya. Cuma bentuknya, ada ANOVA, jadi ANKOVA, jadi repeated measures ANOVA, nanti ada factorial ANOVA, dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya keluarga regresi, sebenarnya ya. Jadi, ini adalah F-test. Kita pilih, repeated measures yang within factor, ya, within factors, ya. Karena kita tidak punya between subject, between subject factor, kita nggak ada, kita cuma punya within factor. Kemudian, FXS-nya tadi moderat, 0,15, ya. Alpha adalah 0,05, kemudian betanya adalah 0,9, ya, jadi, bukan beta, sorry, 1-beta, 1-beta-nya adalah 0,9. Jumlah kelompoknya ada 1, ya. Berapa kali pengukuran ada 3, korelasinya adalah rendah, ya. Korelasinya adalah rendah, jadi 0,01. Kemudian non-sphericity correction-nya tadi kita masukkan 0,8. Sangat mudah, ya. Kemudian kita tinggal klik calculate. Nah, di sini sudah keluar. Jadi, kalau lihat hasilnya di sini, ya, Alfonso ternyata itu membutuhkan lebih banyak, 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih banyak, 2 kali lipat lebih, lebih banyak, 2,1 kali lipat lebih banyak, daripada jumlah respondennya bersama kucing. Karena apa? Karena FXS-nya lebih kecil. Ya, untuk mendeteksi barang yang kecil, kamu butuh lebih banyak orang, ya. Jadi, untuk mendeteksi efek yang lebih kecil, kita butuh lebih banyak kelinci, kita butuh lebih banyak sampel untuk mendeteksi efek yang lebih kecil itu, ya. Oleh karena itu, tidak, apa, tidak heran kita membutuhkan lebih banyak responden, ya. Jadi, untuk mendeteksi efek sebesar 0,15, moderate, dengan asumsi type 1 errornya, probabilitas terjadinya type 1 error adalah 0,05, dengan statistical power sebesar 90%, jadi peluang untuk mendeteksi adanya efek itu kalian punya peluang sebesar 90%, ya, ini cukup powerful, ya. Maka, yang harus kita lakukan adalah merekrut 220 ekor kelinci. Nah, sekarang kalian bertanya, kalau misalnya powernya saya naikkan 0,95, ada kalian ingin dapat power yang sangat optimal, gitu ya? Ya, kita sekarang coba klik XY plot for range of value, sehingga kita nanti bisa lihat berapa banyak responden yang harus kita peroleh kalau kita mau menurunkan atau menaikkan power, jadi tinggal di klik drop load aja. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini, kan kalau 0,9 kita butuh sekitar 220, ya. Kalau kita mau naikkan power itu menjadi 95%, maka kita butuh setidaknya 260 responden. Ya, kalau mau 0,8, kalian butuh lebih sedikit, cuma 165 responden. Jadi, kalian di sini bisa melihat berapa banyak responden yang harus kalian dapat, yang harus kalian rekrut, dan berapa besar power yang mungkin kalian, apa yang kalian dapatkan ketika merekrut responden dengan jumlah tertentu. Nah, seperti itu. Ya, sangat mudah. Caranya hanya tinggal klik-klik-klik aja, tinggal diinterpretasikan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, ini adalah akhir dari materi tentang repeated measures ANOVA. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan ketika sesi sinkron. Atau nanti bisa di, apa, diajukan melalui spreadsheet, melalui email, melalui WhatsApp group, atau lewat kanal komunikasi apapun yang mungkin. Ya, terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.